oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to ramansyber.net pada kesempatan kali ini disini kita ngebahas tentang remote komputer lagi teman teman jadi kalau dulu itu kita menembahas beberapa software dan beberapa metode yang bisa kita kudaikan untuk melakukan remote atau pengendalian secara jauh sebelah pc dari chromebook teman teman seperti itu ada theme viewer ya terus ada remote desktop windows terus ada google remote desktop nah seperti itu jadi itu adalah beberapa yang pernah kita bahas sebelumnya kalian bisa lihat di videoku sebelumnya tentang remote komputer teman teman seperti itu dan pada kesempatan kali ini disini kita ngebahas tentang salah satu software lagi teman teman yang bisa kalian gunakan sebagai alternatif untuk melakukan pengendalian komputer secara jauh nah walaupun sebenarnya beberapa software yang pernah kita bagikan itu ada yang versi berbayar ya teman teman yang kalau misalnya kalian menggunakan fitur full itu harus berbayar atau langganan terus ada juga yang memang itu benar-benar free ya full free seperti itu teman teman nah pada kesempatan kali ini disini kita ngebahas tentang anides teman teman jadi anides anides adalah salah satu software yang bisa kalian gunakan untuk itu bro nah sekarang disini kita akan ke komputer kita kita sudah menyediakan dua teman teman jadi ada komputer atau komputer Windows sama disini ya untuk romboknya atau teman nah kita akan menuju ke komputer Windows nah ini dia jadi disini aku pakai operai atau teman ya untuk browsing secara bebas di bagian sini karena di browser yang lain itu aku gunakan dan itu ada akun ku jadi sehingga disini aku pakai ini ini aja seperti ini teman teman jadi oke ini dia kalau bisa lihat ini adalah anides jadi ini juga sama-sama seperti software remote yang kita pernah bahas sebelumnya di program cyber ini teman teman seperti ini dan untuk anides ini dia ada juga versi yang berbayar seperti ini bro jadi disini kalian bisa lihat ini untuk yang favor bayar itu ada solo standard advance dan masing-masing lisensi ini juga ada kelebihannya ya teman teman ya tergantung disini kalian langganya berapa ini perbulan ya pelanggananya teman teman ya tapi kalau untuk yang free disini juga ada kalau untuk yang free disini itu dia sudah support juga sama atau teman mobile device itu juga sudah support jadi kalian bisa atur dari smartphone kalian teman terus disini unattended accessnya itu maksimal tiga no teman disini ya Oke seperti ini kalau untuk yang Solo dia sampai 100 standard sampai 500 untuk advance ini sampai 1000 bro kalau untuk ultimate dia 2000 ngeri terus ini juga untuk yang free ya untuk yang free dia support file transfer to teman dan disini juga kita bisa remote printing loh dan ini ada web online ini ya ada web online jadi kalau misalnya disini kalian mau membangunkan komputer kalian seperti ini dia juga support untuk yang free dan untuk yang lain-lainnya itu seperti ini teman teman ya jadi kalian bisa lihat-lihat sendiri disini ini memang untuk yang versi berbayar ini banyak sekali kelebihan yang ada disini bro nah tapi untuk percobaan kali ini itu kita akan cobain yang free atau teman ya kalian tinggal getting started aja untuk download teman seperti kayak gini teman karena disini itu aku sudah dulu teman-teman ya karena aku udah dulu jadi disini aku cancel ya kalau kalian belum dulu kalian save seperti itu bro lalu disini kalian menuju ke tempat kalian dulu teman-teman nah seperti ini dulu ya setelah itu disini itu ini belum install ya teman-teman ya jadi ini masih portable Oke jadi disini kita akan cobain pas portable dulu teman-teman oke langsung klik dua kali seperti ini nah ini dia jadi dia sudah ada addressnya ini akan kita akses menggunakan Chromebook teman-teman seperti ini Oke langsung aja kita akses menggunakan Chromebook teman-teman kita akan beralih ke Chromebook Yap ini dia jadi kita akan langsung beralih ke Chromebook dan seperti ini Nah ini dia sudah Nah setelah itu disini kita install teman-teman kita perlu install dulu untuk aplikasi anides client ya teman-teman jadi disini Chromebook ini kita gunakan jadi client seperti itu jadi kita bisa mengakses komputer Windows Anides dia sudah support disini ya teman-teman ya Anides jadi sudah ada di versi Chromebook sendiri teman-teman di bagian sini ini sudah ada install seperti ini sehingga untuk menyingkat waktu seperti ini kalau kalian belum install kalian bisa install seperti itu oke nah ini dia teman-teman jadi Anides yang ada disini kita bisa langsung open nah ini kalau misalnya kita sebenarnya juga bisa melakukan controlling menggunakan device kita yang lain jadi kita melakukan kontrol dari jarak jauh ya jadi kita mengakses si Chromebook ini teman-teman tapi kita perlu install plugin yang ada disini teman-teman seperti ini jadi nanti kita bisa mengendalikan Chromebook ini dari jarak jauh tapi disini kita tidak praktekan untuk yang ini teman-teman jadi kita fokus ke sini ya jadi menjadikan Chromebook ini bisa mengakses komputer lain seperti itu bro nah disini kita bisa masukkan sesuai dengan sesuai dengan yang ada di di komputer Windows ya ini dia teman-teman 1028 10 eh 1828 eh 3049 46 Oke sudah teman-teman ya jadi seperti ini Oke jadi seperti ini dia menyesuaikan yang ada disini ya satu penuh jadi sama persis ke setelah itu disini kita bisa langsung konekkan aja disini konek nah maka di bagian sini kalian bisa lihat disini ini valid user atau user confirmation like required oke seperti itu nah disini kalian bisa lihat di bagian PC Windows teman-teman jadi di PC Windows ini keluar kayak gini nih kalian bisa lihat nah ini dia teman-teman jadi dia keluar kayak gini do you want to allow public or private network to access this app allow oke seperti ini teman-teman nah dah jadi disini kita sudah memperbolehkan ya tinggal kita accept aja ya ini kan dia belum kita setting password disini kita tinggal kita accept aja yang ada disini bro nih kalian bisa lihat ini kita bisa accept nah kita langsung yes maka secara otomatis nah disitu kalian bisa lihat disini kita sudah bisa melakukan kontrol dari si sini ya si Chromebook ke sini dari di komputer ini komputer ini kita bisa akses dengan menggunakan Chromebook teman-teman dan kalau kalian lihat disini di sini disini kan aku pakai OPS ya ini kalian fokus ke sini aja jadi di bagian sini tuh kita bisa atur nih di bagian komputer yang ada disini tuh dia diperbolehkan atau nggak seperti itu jadi harus ada ini ya konfirmasi di sini gitu ya nanti komputernya gitu ini yang portable seperti itu nah sedangkan kalau misalnya nanti kita sudah install kita bisa langsung akses menggunakan itu tadi teman-teman ya menggunakan password jadi kita tidak perlu itu tadi kita tidak perlu harus konfirmasi kayak gitu tonton kita bisa akses langsung nah seperti ini bro nah kita akan cobain langsung ya dari sini oke sorry nah kita cobain langsung dari sini kalian bisa lihat ini ini kita minimize dulu deh nah seperti ini tuh teman-teman jadi ini dia jadi kita bisa lihat di bagian sini cuman ini juga tergantung koneksi internet kalian juga dan teman-teman seperti ini jadi pastikan koneksi internet kalian juga mendukung karena ini juga ya memakan kota seperti itu teman-teman dan ya gini kita bisa melakukan aktivitas yang ada disini misalnya nih kita disini mau buka blender oke nah disini ya contoh ya contoh aja disini kita akan buka blender yang ada di komputer misalnya ini ibaratkan aja disini kita akses dari jarak jauh teman-teman seperti ini akses dari jarak jauh nah seperti ini teman-teman misalnya ya tetap dan disini ya ini karena koneksi ku bukan koneksi koneksi yang ya koneksi internetnya ini terbatas sehingga disini macet-macet kayak gini teman-teman kalau di di sini kalau kalian lihat di komputernya ya di sini aku akan perlihatkan di komputer Windows-nya ini aku jalankan dari ini ya dari si Chromebook kalau dari Chromebooknya disini agak ngelak-ngelak tau teman-teman karena ini koneksinya atau teman-teman ya seperti ini tapi kalau di komputernya itu sudah masuk itu komennya atau teman seperti itu ya jadi komennya perintahnya untuk menggerakkan itu dia sudah masuk hanya aja memang tampilan yang ada di Chromebook ini dia akan ngelak-ngelak kayak gini ini tergantung koneksi internet ya kalau kayak gini tuh teman-teman seperti ini karena sebenarnya disini itu dia cuman mengirimkan ini teman-teman mengirimkan itu kira-kira itu data teman-teman seperti itu jadi kita tidak seakan-akan kita itu tidak menjalankan blend kita tidak menjalankan blender ini di komputer ini teman-teman seperti itu sehingga ini tidak memakan resource kita oke seperti itu ya teman-teman ya seperti itu sehingga ini sangat bergantung dengan koneksi internet ya makanya komputer-komputer ini ya ketika kita menggunakan remote ya ataupun kita mengakses menggunakan software yang ditaruh di server kayak gitu ya itu akan jauh lebih ringan ya kita buka dengan komputer bahkan komputer-komputer yang lama itu ya dengan performa standar pun juga bisa seperti itu teman-teman karena disini kita cuman ngelut aja seperti ini jadi tidak full penuh tidak penuh nah ini ya teman-teman ya kalian bisa lihat di bagian sini ini nah ini ini ada setting di sini ada display terus ada ini kita bisa mengatur security nya di lock ya jadi lock kita sama VVM di sini ada trang transmit Oke terus di bagian sini ya yang tadi ini untuk input input keyboardnya ini ada pengaturan mouse use mouse emulator ini ada touchpad emulator ada ada touch screen dan pada bagian ini tuh kita bisa full full screen mode Oh full screen mode like gini tapi kita bisa seakan-akan kita mengakses komputer ya oke nah sebenarnya kalau misalnya kita ganti-ganti tab kayak gini tuh oke ya kita akan coba pakai ini teman-teman kita akan coba pakai komen yang ada di keyboard ya misalnya disini kita mau nambah objek baru ah oke all right hmm terus kita misalnya X langsung ya W H X delete Z oke all right seperti ini itu teman-teman ternyata untuk ketika kita pakai sarkat-sarkat yang ada di sini tuh kita berarti ini bisa menjadi lebih ini ya teman-teman ya ketika kita menggunakan shortcut ini ternyata ini cepat jadi langsung ya teman-teman ya A tuh kan langsung kan S E kita seleksi dulu S tuh E oh enggak enggak itu extrude oke all right nah seperti ini oke all right all right nah gitu bro terus disini kita juga bisa ini tadi ya teman-teman kita bisa ambil screenshot nah seperti ini nanti dia akan langsung masuk ke Chromebook terus di bagian sini tuh ini ada banyak sekali ya teman-teman ya di bagian sini tuh ini ada start session recording jadi kita bisa angrekot session-nya ya teman-teman ya keren kita bisa upload nah disini ya kita juga bisa upload misalnya disini kita akan upload ini ya teks dokumen ini open ke kira-kira apa yang akan terjadi eh ketika kita upload eh oke sudah kayaknya ter-upload ya terlihat apakah ada uploadannya kok enggak ada nah ini dia di bagian file transfer ya berarti ya enggak ada tadi di dimana ya file-nya ya oke aku tadi enggak tahu itu tadi file-nya itu taruh kemana gitu ya teman tapi disini aku sudah open gitu oke oke langsung kayak gini ya not responding coba di bagian dokumen deh ternyata nggak bisa ya oke seperti itu teman-teman kita bisa disconnect ya kalau teman kalau sudah disconnect kita bisa disconnect dari sini oke jadi kita tidak bisa diskonek dari sini ya ini tidak bener-bener dia tidak bisa melakukan ini atau temannya controlling yang ada di sini jadi sebelum kita taruh kasih yang ada di sini nih teman-teman bisa disini kita kasih kontrol nah kecuali nah kalau dari sini bisa atau teman cuman kalau di sini dari si Chromebook ini dia enggak bisa seperti itu bro ya dia enggak bisa teman-teman melakukan ini kita bisa langsung close Oke untuk menutup koneksi seperti itu nah nanti kalau kita mau masuk lagi di sini tinggal kita klik aja seperti ini sudah teman-teman nah ini valid ini perlu dikonfirmasi dulu teman-teman seperti itu dari sana Oke Oke jadi seperti ini dia perlu konfirmasi teman-teman seperti seperti ini terus ke timis Oke kalau di timis berarti nanti rejected Oke rejected seperti ini itu teman-teman Oke nah jadi itu untuk penggunaan portable nah sekarang kita akan praktekkan untuk yang install langsung aja disini kalian bisa langsung install anitas to this device disini kita nanti bisa langsung instalasi kesini disini kita akan ke main channel saja jadi bukan di peta ah karena kita tidak bisa ke stabil ya teman-teman ya jadi tinggal accept Oh ya sebelumnya disini tuh ada ini teman-teman allowed collection of data usage data jadi ini kalau misalnya kalian centang nanti kalian bisa ini ya kalian akan mengirimkan koleksi datanya atau teman kesana jadi kalian tidak perlu centang kalau misalnya kalian tidak mau gitu ya teman-teman seperti itu disini nanti dia akan install kesini accept seperti ini teman-teman dah nanti dia akan install Oke tunggu saja sampai proses instalasinya akhirnya selesai teman-teman karena disini agak lama ya ternyata ya kan kalau mau ngeremot kan kita kan perlu langsung ya teman-teman jadi kita bisa kendalikan dari jarak jauh kan jadi posisinya komputernya itu nyala kayak gitu Jadi kalau misalnya kita mau login itu tidak perlu konfirmasi lagi gitu ya dari situ kita bisa langsung login kayak gitu kan Nah itu si targetnya kan kayak gitu kan kalau misalnya mau ngeremot dari jarak jauh kan seperti itu kan nggak mungkin juga komputer ditinggal siapa yang tidak mau konfirmasi gitu ya teman-teman kan kayak gitu kecuali kalau misalnya di dekat komputer itu ada orangnya gitu ya teman-teman seperti gitu Bro jadi dengan kayak gini itu kalian bisa mengakses dari mana saja teman-teman jadi komputer kalian tuh bisa akses misalnya kalian berada di Indonesia tentu kalian bisa juga akses di luar negeri karena memang ini menggunakan online ya tadi internet ya koneksi internet tidak hanya lokal area network ya seperti itu untuk kegunaan lain ketika kalian untuk install remote desktop kayak gini misalnya kalian itu ya kalian itu Andi rumah koneksi internet kalian cepat misalnya kayak gitu teman-teman kalau kalian itu misalnya ya misalnya kalian buka jasa Zoom meeting gitu ya Zoom meeting ataupun kalian jasa streaming dan lain sebagainya buka streaming nah disitu kalian bisa mengendalikan dari jarak jauh menggunakan Chromebook kalian Nah kalau menggunakan HP atau smartphone itu kan terbatas ya tentunya jadi terbatas ke display nya biasanya kan rata-rata untuk smartphone itu kan dia tujuh inci ya kalau tablet itu ya mungkin ada yang lebih besar gitu ya tapi rata-rata ya antara tujuh sampai sepuluh inci gitu ya teman-teman kalau untuk tablet sih masih masuk ya tetapi kalau untuk smartphone dia kecil ya Tentu sepatutnya kesusahan untuk melakukan controlling setengah kalau menggunakan Chromebook ini ya ya udah kayak laptop biasa kayak gini walaupun di sini kalau misalnya kalian pakai laptop lain ya atau bukan kompuk gitu ya atau kalian juga pakai komo pakai laptop Windows itu ya teman-teman yaitu bisa aja sama teman-teman jadi sama bisa semuanya bisa menutup seperti itu yang jelas di sini intinya adalah kita itu bisa mengalakkan kontrol dari jarak jauh ya melakukan pengendalian jarak jauh komputer yang kita bisa teman seperti itu sehingga kalau misalnya kita mau streaming disitu dari komputer yang akan kita kendalikan itu yang memiliki koneksi internet yang stabil ya gitu ya oke gitu ya teman-teman ya seperti itu karena memang kalau misalnya kalian mau membuka untuk Zoom gitu ya Zoom saya misalnya Zoom admin Zoom kayak gitu kan perlu koneksi internet yang stabil teman-teman begitu pun juga untuk streaming juga sama temen-temen streaming untuk perlu koneksi stabil kalau misalnya kalian pakai koneksi HP mungkin ya koneksi paketan biasa itu kan biasanya akan kurang stabil gitu ya teman seperti itu walaupun juga bisa seperti itu Oke ternyata ya ternyata masih lama teman-teman ya disini ya ini kok lama banget ya ini tadi kita install itu lama temen-temen jadi kita tak tinggal mandi dulu jadi ternyata itu ada kesalahan jadi kita close dulu temen-temen kita close, langsung kita buka lagi, baru kita install lagi temen-temen, ternyata bener installnya gak lama temen-temen kalau bisa lihat ini tadi ya, cepat banget ternyata, tadi ada kesalahan tadi untuk printernya juga ya kemungkinan itu untuk printernya yang tadi, karena disini aku gak connect ke printer, seperti itu bro dan ini sudah ya temen-temen, jadi ini Anides, ini sudah kita install temen-temen disini, seperti itu dan untuk yang lainnya, itu tetap sama temen-temen jadi untuk addressnya itu sama kita pakai address yang tadi, jadi addressnya itu sama, pakai yang tadi temen-temen oke nah tadi sekilas ya, langsung kita akan mulai pembahasannya disini temen-temen, nah yang pertama-tama, kalian perlu lakukan adalah disini kalau kalian lihat, ini kalian sudah bisa akses dari app ya, temen-temen disini Anides, ini sudah, dan disini ini juga untuk foldernya, nah untuk foldernya kalian menuju kesini, kesini ini untuk folder instalasinya, temen-temen jadi Anidesnya telah install, dan ini cuman 5 MB aja, nah kita menuju ke main menu, temen-temen, seperti ini jadi kalau misalnya kalian sudah punya lisensi, kalian bisa change lisensi ke, nah tapi karena disini kan kita free lisensi ya, non-professional use, jadi untuk personal aja, di bagian sini kita bisa setting nah, ini kalau kita bahas satu satu, itu akan lama banget temen-temen, oke, lama banget jadi disini kita akan, kalian bahas beberapa aja ya, nah yang paling penting adalah ini, tadi bagian permission kalian bisa unlock, yes, jadi untuk mengatur ini ya, temen-temen ya, untuk mengatur pengaturan yang ada disini, yang ada di permission ya, nah disini misalnya ya, disini kita akan add profile, jadi kalau profile yang biasa itu yang pakai password ya, temen-temen, jadi disini kita bisa kasih password tertentu untuk unattended access, misalnya disini ya kita kan sudah kasih password yang tadi ya, kita udah kasih password yang sebelumnya, temen-temen, tapi kita akan kasih password yang full access jadi kalau misalnya nanti ada orang masukkan password ini, oke, jadi nanti kita akan bisa full access ini, jadi kita bisa kasih full access set password, nah jadi ini passwordnya berbeda, temen-temen, misalnya disini ya kita kasih, sudah, nah seperti ini aja sudah ya, temen-temen, jadi kalau misalnya nanti orang itu dia masukkan ke sini dia akan jadi full access, temen-temen seperti itu, sedangkan kalau dia itu pakai password yang ada disini unattended, berarti dia akan ini, jadi butuh itu tadi konfirmasi, seperti itu bro, oke, alright nah ini kita juga bisa mengatur ini temen-temen, auto disconnect yang ada disini, access, auto disconnect, jadi kalau misalnya nanti itu dia timeout ya kita kasih timeout in activity, temen-temen jadi untuk mengatur, kalau misalnya user yang dia itu akses ke sini ke komputer ini itu, melebihi 10 menit itu tidak ada aktivitas, maka dia akan langsung disconnect, kita bisa mengaturnya disini, misalnya kita atur 5 menit ya, 5 menit, kalau dalam 5 menit itu tidak ada, tapi kalau misalnya ini kelemahannya adalah kalau misalnya nanti kalian itu tinggalkan kalian lagi streaming dan sebagainya, nanti kalian perlu login lagi, seperti itu bro untuk sementara ini disini kita tidak aktifkan ya, temen-temen ya, seperti itu terus disini untuk web online ini juga kalian bisa aktifkan atau disable, temen-temen jadi kalau misalnya nanti kalian itu ini kompetennya slip, kalian bisa aktifkan lagi, seperti itu, terus disini juga kalian bisa ini ya, automatic record incoming, jadi kalau misalnya orang itu nanti incoming, dia akan bisa diaktifkan untuk recordingnya seperti itu, oke sudah ya tutupnya, disini kita juga bisa allow direction, direct connection jadi kita pakai local harian 7070, seperti itu, oke sudah, dah, yes alright, dah, nah sekarang disini kita akan coba akses ke chromebooknya nah ini dia, ke chromebook ke, entar, nah ini jadi kita akan akses yang ada disini jadi sama ya temen-temen ya, jadi sama yang tadi, 18 dan lain sebagainya ini, kita bisa langsung masukkan disini password, nah kita masukkan password untuk yang full control oke, nah seperti ini disini kita bisa sentang automatic login, jadi biar kita tidak login-login lagi oke, nah ini ketika kita itu masuk sebagai full control jadi kita bisa melakukan kontrol langsung dari sini temen-temen, jadi termasuk yang ada di sini, temen-temen kita bisa mengatur, kita bisa setting dan lain sebagainya karena disini itu kita full control oke, du kan, kita full jadi ini full, beda ya yang tadi ya kalau tadi itu, kita kan udah udah kasih tau tadi ya temen-temen jadi kita bisa atur password yang itu tadi, kalau misalnya orang itu, dia masukkan password yang unantended ya temen-temen nanti dia juga akan unantended ya, jadi harus perlu dibatasi, dia tidak akan bisa mengakses yang ini dia hanya bisa menjalankan aja bro seperti itu, alright, nah gitu bro dan ini adalah salah satu contoh ini untuk ini tadi tau temen untuk file transfer tau temen-temen, tadi kan kita udah sekilas ya, file transfer kita menuju ke sini lalu di sini kita bisa upload klik pada bagian ini ya nah ini dia, langsung kita upload alright, kita upload file yang ada di sini tadi tau temen-temen langsung kita open wait, oh gak bisa ya tetap gak bisa ya kita drag and drop ke sini deh kita drag and drop ke sini eh gak bisa men ternyata gak bisa kita juga bisa kita unggah yang tadi tau temen-temen kalau download mungkin please copy file keyboard kalau download kita akan coba download ini deh kita copy terus di sini kita langsung klik pada bagian ini tahan ya tahan klik kirinya temen-temen langsung di sini kita download apakah bisa untuk downloadnya oh gak bisa temen-temen jadi ini untuk yang gak bisa gak bisa ternyata oke disconnect ya temen-temen kita akan langsung akses dari ini deh kita copy dulu oke disini ya setelah itu disini my anides temen-temen oke ini pake browser ya ini aku pake browser chrome yaitu di chromebook langsung kita pake anides 1 temen-temen nah ini usernya kita pastikan yang tadi ya temen-temen ya ini passwordnya kita pake yang full control aja ya temen-temen oke seperti ini login sudah wow wrong user bentar-bentar kok wrong user 1828304946 ternyata disini wrong user kita gak bisa akses pake itu temen-temen disini kita perlu login dulu temen-temen kita perlu register dulu di bagian sini ya don't have account jadi kita perlu account dulu temen-temen jadi agar kita itu bisa ngakses dari jauh kita bisa register disini select private atau kita bisa pake ini yang ada disini setting langsung disini ada my account kita bisa register account sama aja temen-temen jadi kalian bisa work from home misalnya disini atau personal disini rahman cyber disini emailnya ya kita kasih email kita pake email apa ini rahman cyber training atgmail.com terus disini passwordnya ya passwordnya oke sudah i agree no ini kalian kalau mau terima marketing communication kalian bisa centang oke register password to week oke password to week ya kita kasih oke deh di belakang ya kasih dah register ah password to week ya tetap ya ini kasih huruf besar deh harusnya sih bisa oke sudah nah sekarang kita menuju ke konfirmasi emailnya oke itu dia jadi ini ada konfirmasi kita klik lalu disini klik here ya klik email dari Anides klik here oke sudah nah sudah kita sudah verifikasi ya perform klik here to process oke your account updated back to application oke jadi sudah ya nah disini kita bisa akses MyAnides 2 sama ini login 1 disini kita pakai lisensi yang free kalian bisa lihat di bagian sini ini yang free seperti ini kita bisa langsung oke yang ada disini kita bisa masukkan dah ini ada I'm not robot ah tidak bisa kita harus masukkan user ya at training my.com oke kita masukkan passwordnya I'm not robot login too many request kita pakai Anides 2 deh rahman saif training at gmail.com terus disini kita sign in oke sudah teman kita bisa save nah ini dia nah ini dia kita bisa save terus di bagian sini ya client nah ini jadi disini dia akan nampil ya teman ini untuk yang anides 2 oke lalu bagaimana untuk akses teman untuk aksesnya ini ya kita akses disini where drive continue with me v2 tapi kok kenapa dia gak mau ya dia gak mau akses kesini ya clientnya dia gak mau oke jadi seperti itu itu sudah terdaftar ya berarti komputer kita itu terdaftar sehingga kita bisa login kapanpun teman teman seperti itu kita bisa menggunakan aplikasi tadi anides tadi tinggal kita masuk ke ini kita menggunakan address ini teman teman seperti dan kita masukkan password teman teman nah tadi kalau misalnya kita sudah mengatur untuk password yang full control teman seperti ini full akses jadi kita tidak perlu konfirmasi ya tinggal langsung kita bisa akses seperti itu bro ya gitu bro jadi kita bisa langsung akses disini contohnya ini ketika ini sudah kita close ya kita close ini kita close ini kita close anides yang ada disini oke disini kita cancel langsung kita masukkan yang tadi teman 182 830 4946 seperti ini dan dalam kondisi yang ada disitu kita tutup teman teman yang ada disini anides nya itu ditutup nah tetapi disini kalau kalian lihat di bagian bawah ini teman disini itu ada ini jadi jadi kayak ketika kalian mengaktifkan time keyboard nya dia tetap aktif tapi di background seperti itu bro oke nah sehingga disini ketika kita jalankan kita masuk connecting nah seperti itu bro kita bisa langsung connect ya teman jadi ini tadi kan kita sudah masukkan password nah ini dia jadi kita udah kasih ini profile full access disini karena tadi aku udah login ya teman jadi aku tidak bisa dimokan langsung disini kita akan coba app info karena tadi udah ke record ya teman disini kita app info di bagian sini app info terus disini coba untuk clear jadi seakan-akan kita itu oke sudah jadi seakan-akan kita baru install ya jadi kita mulai disini kita sudah mengaturnya yang ada disana ya tadi kita udah atur set password sekarang kita tinggal nyalakan seperti ini oke disini kita kita login dengan yang ada di yang ada disitu ya sama jadi menyesuaikan yang tadi langsung kita connect nah disini ya teman-teman ya oke jadi disini itu butuh password teman-teman seperti ini kalian bisa lihat disini ini masih belum ya teman-teman jadi sebenarnya disini kalian bisa langsung accept yang ada disini nih teman-teman oke di bagian sini nih kalian bisa lihat ini kalian bisa accept teman-teman langsung kalian bisa pilih profilnya nih jadi mau dikasih full access atau unattended teman-teman kalau full access dia bisa langsung masuk gitu ya teman seperti ini nah disini kan kata-kala ini komputernya jauh ya disini kalian bisa langsung masukkan password nih teman-teman kalian udah atur password nya di komputer kalian nih jadi tinggal kita masukkan password nya aja jadi biar tidak konfirmasi seperti itu ya bro ini kan masih konfirmasi nih nah masih konfirmasi ini tidak tak accept ya teman-teman jadi aku tinggal masukkan password saja password jadi disini password yang sudah aku atur sebelumnya ini password yang full control oke disini kita oke nah langsung teman-teman jadi seperti itu itu adalah fungsinya dari password teman-teman jadi biar kita tidak accept gitu ya teman-teman seperti itu fungsinya jadi kita perlu atur dulu password teman-teman kita atur yang full access sama yang ini tadi nah ini dia yang pentingan ini tadi teman-teman yang ada disini nah ini yang ada di komputer sana ya yang penting adalah ini tadi teman-teman jadi kita udah atur profil di bagian privacy permission seperti ini jadi kita sudah atur password yang untended sama password yang full access jadi kalau kalau dia memasukkan password yang full access maka dia akan jadi user yang full access seperti jadi dia bisa mengatur yang ada disini yang di anides seperti itu walaupun di jarak jauh sekalipun teman-teman seperti itu bro sayang sekali kita bisa cobain yang ini yang anides ini karena to money request oke nah lalu disini pertanyaannya kalau misalnya disini kan ini tadi kan kita sama jadi di network yang sama kalau misalnya disini kita beda network yang beda seperti ini contohnya kita akan cobain disini oke 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 jadi disini kita coba pakai beda jadi bedalan jadi ini beda local area network kalau di komputer dia pakai telekomsel ini disini kita akan masuk pakai yang lain teman-teman disini oke seperti ini nah kita pakai akses menggunakan koneksi hp seperti itu terus disini kita akan login eh sorry nah disini close ya close session nah kita akan langsung masuk kesini tadi teman-teman karena ini sudah kita sudah login ya jadi ini beda ya ini kalian lihat ini sudah beda disini kalian bisa lihat ini dia akan bisa langsung eh sorry disini ada authorization ya teman-teman masukkan saja passwordnya password kita tadi teman-teman nah ya jadi oke jadi ini pakai yang full full control terus disini connection connecting ya teman-teman ya seperti itu karena ini aku pakai pakai hp ya jadi agak lama teman-teman nah sudah jadi sudah ya teman-teman jadi pengalaman kita memakai anides sampai ini ya teman-teman jadi kalian bisa mengakses komputer kalian dari jarak jauh walaupun itu tidak berada dalam satu lokal alian network yang sama jadi ini kalian sudah beda network ya teman-teman ya beda network karena disini kita 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 pakai ini koneksi pakai internet yang di hp ditering kalau yang di ini di komputer ini dia pakai ini dia yang telkomsel teman-teman cuman ini pakai LAN seperti itu teman-teman oke kalian bisa lihat sendiri ini ini lemot banget aduh ini enggak kuat ini teman-teman enggak kuat oke deh jadi kayak gitu teman-teman ya itu tadi enggak kuat jadi koneksinya itu memang butuh koneksi yang stabil untuk yang remote kayak gini kalau misalnya kalian koneksinya itu enggak stabil ya yang jelas itu pinknya gitu ya stabil kayak gitu sih teman-teman jadi kalian nanti bisa lebih lancar gitu bro jadi pembahasan kita berakhir sampai disini ternyata disini memang untuk yang browser karena kita tadi daftarnya itu kayaknya sekarang udah main anides 2 teman-teman sehingga kita bisa main anides 1 untuk yang browser seperti seperti ini jadi kita bisa continue pakai ini cuman dia hanya bisa untuk memonitor saja teman-teman jadi kalau untuk pakai chromebook kalian perlu install ini teman-teman seperti ini anides remote stop seperti ini teman-teman seperti itu sehingga kalian bisa langsung menggunakan ini walaupun kalian beda lokal area jadi tidak berada di lokal area yang sama seperti itu pakai aplikasi ini kita udah praktekan sebelumnya untuk yang session to view session please upgrade your resensi teman-teman seperti itu jadi kalau kalian mau pakai browser disini kalian perlu upgrade resensinya disini hanya bisa kayak gini aja jadi sementara disini kalian hanya bisa memakai ini dia jadi kalian hanya bisa memakai ini aja bro untuk kesimpulannya disini ketika kalian memakai sebuah komputer yang memang disitu komputernya itu memang aman jadi kalian sebagai pihak ketiga teman-teman seperti itu jadi kalau misalnya kalian mau masukkan login dan lain sebagainya kalian pernah tahu yang namanya keylogger gitu ya jadi semua aktivitas kita bisa terkam disitu walaupun kita tidak tahu ya seperti apa kira-kira karena ini berjalan semua itu berjalan di server walaupun disini sudah ada jaminan aman ya teman-teman ya tapi kita tidak pernah tahu jadi sehingga untuk preventif aja kalian ketika pakai remote kayak gini kalau perlu hati-hati ketika kalian itu masukkan login dan lain sebagainya teman-teman jadi sebenarnya ini hanya cocok untuk ini kalau aku pribadi ini untuk misalnya kalian mau mengerjakan sesuatu seperti itu jadi kalau misalnya kalian lebih ke apa yang lebih kreditensial gitu ya pakai login lain sebagainya kalian perlu hati-hati situ lebih baik kan semuanya sudah bisa diakses menggunakan online jadi kalian sekarang juga bisa mengaksesnya menggunakan Chromebook langsung ke browser kalian kan untuk manajemen yang lain sebagainya kalian tidak perlu untuk manajemen di komputer yang dia itu kita remote itu kita remote itu cuma kita menggunakan aplikasi saja seperti itulah lalu misalnya mau zoom dan lain sebagainya itu pastikan sudah diatur sebelumnya jadi sebelum kita remote itu sudah diatur jadi kita tinggal nge-play saja sebagai langkah preventif saja seperti itu preventif di era digital keamanan cyber itu perlu banget kalau masuk ke ranah internet itu beda lagi kalau masih di lokal area network mungkin kita masih itu saja keamanan agar orang lain tidak bisa masuk ke lokal area network kita saja kalau ke internet itu sudah ngeri banget kita perlu preventif sendiri teman ya walaupun tidak 100% kita bisa aman gitu ya teman yang penting disini kita bisa preventif dan kalian perlu hati-hati juga ketika kalian itu menggunakan berbagai macam layanan yang ada di internet itu ya teman ya apalagi melalui browser walaupun di browser pun juga dia sudah ada pengamanan tersendiri misalnya ketika kalian masuk website yang dia itu berbahaya atau ada malware sebagainya kan biasanya ada peringatan terlebih dahulu kayak gitu di browser yang modern saat ini sudah banyak tapi kan tetap kita perlu preventif kayak gitu yang seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di pembahasan pembahasan yang menyangkut tentang keamanan kayak gini ini memang perlu apalagi kalau kalian mengatur berbagai macam akun akun yang memang itu akun untuk kalian cari rezeki dan lain sebagainya kayak itu jadi pisahkan ketika kalian itu memang mau browsing secara bebas kayak gitu bro seperti itu makanya di chromebook fungsi dari lingkungan linux kayak gitu teman-teman jadi itu bisa menjadi salah satu layar keamanan kalian karena memang di chromebook yang versi stabil ini sudah benar-benar dirancang aku pernah lihat video yang ada di salah satu seminar yang ada di situ yang dari google yang security jadi memang ini di desain kayak gitu jadi ada keamanan berlapis makanya kalau kita itu beralih ke mode developer kan itu kan otomatis keamanan ini akan di sekat-sekat itu akan dihilang kayak gitu makanya ketika kalian itu gunakan chromebook untuk kepentingan misalnya untuk sebagai admin gitu ya seperti itu ya itu itu memang sudah dirancang kayak gitu jadi kalian bisa pakai role yang sudah aku terangkan ya jadi untuk mengatur sebagainya itu kalian bisa pakai browser yang di chromebook kalau misalnya kalian mau secara bebas kalian bisa pakai yang ada di linux oke jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk membahas tentang anides dan untuk koneksi browser tadi sudah kita coba dan tidak bisa kita menggunakan browser jadi kita bisa pakai yang anides 2 kita bisa login karena kita registernya di anides 2 langsung teman-teman nah tetapi memang itu tadi kita perlu untuk tingkatkan akun kita register akun kita ke berbayar sehingga kita tidak bisa mengakses bagian session seperti itu nah kalau misalnya kita ingin akses session disini kita bisa pakai yang aplikasi teman-teman karena untuk browser ini aku kurang tahu ini tidak bisa mungkin ada pengaturan khusus ketika kita mau pakai yang anides versi 1 cuman disini untuk pembahasan ini kita batasi di aplikasi aja semoga bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati